Ketemu lagi di Sportmania Musim MotoGP 2021 bisa menjadi yang terakhir dalam karir Valentino Rossi yang akan berbagi garasi dengan Franco Morbidelli. Sebelumnya, Rossi mempunyai rencana menggarap mimpi keduanya, yaitu balap roda empat. Awalnya, ia ingin balapan lagi di Abu Dhabi, tetapi keadaan darurat virus corona dan seruan unjuk rasa mengubah rencananya. Tampaknya ia tertarik berkompetisi di putaran final kejuaraan rally dunia VIA tahun ini, yang dijadwalkan di Monza dari 4 hingga 6 Desember 2020. Saya tahu tentang Monza, banyak orang yang sudah menelpon saya, ucap Rossi. Terakhir kali, Valentino Rossi memenangkan Monza Rally Show adalah pada tahun 2018 dengan mengendarai Ford Fiesta RS. Kepala tim M Sport Ford Richard Milenner mengakui bahwa tim asal Inggris akan tertarik menyambut veteran MotoGP tersebut. Kami telah bekerja dengan Valentino selama beberapa tahun, dan sangat akan menyenangkan melihat seseorang seperti dia di acara tersebut, ucap Richard Milenner. Sementara itu, kepala tim Hyundai Andrea Adamo telah mengakui bahwa ia ingin membawa pembalap top ke dalam skuadnya untuk acara Monza. Mungkin ada lebih banyak mobil di Monza, jika Anda memiliki pembalap yang cocok yang dapat menarik perhatian. Kami harus memanfaatkan peluang yang kami miliki untuk menarik perhatian orang-orang di kejuaraan rally dunia, ucap Andrea. Sedangkan tampaknya gini, nama Valentino Rossi akan segera tercoret dari juara dunia. Peluang Valentino Rossi untuk tampil sebagai juara dunia MotoGP 2020 dipastikan tertutup. Tak hanya itu, Valentino Rossi juga bakal dipastikan mencatatkan rekor negatif poin tersedikit selama 21 tahun mentas di kelas utama. Musim menyisakan tiga seri MotoGP 2020 dipastikan melahirkan juara dunia baru lantaran Valentino Rossi dan Max Marquez tersingkir dari Bursa. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai kondisi Fabio Quartararo saat ini sama seperti Valentino Rossi dan juga Max Marquez. Ia mendapatkan tekanan besar karena dipandang mempunyai peluang juara di MotoGP 2020. Performa apik berhasil ditunjukkannya di awal musim ini. Ia merebut dua kemenangan sekaligus saat mentas di sirkuit Jerez dalam balapan bertajuk MotoGP Spanyol dan Andalusia 2020. Sayangnya, kinerja api Quartararo nyatanya gagal dilanjutkan ke balapan-balapan berikutnya. Kini Quartararo tengah menempati urutan kedua di kelas semen sementara MotoGP 2020. Soal penampilan Quartararo yang tampak inconsisten, Pernat menilai kondisi ini tercipta lantaran tekanan besar yang menghantuinya saat ini. Besarnya tekanan yang didapat Quartararo dinilai sama seperti dua juara dunia MotoGP, yakni Valentino Rossi dan juga Max Marquez. Quartararo mengalami tekanan besar. Ia menderita setelah memenangkan dua balapan di Jerez, dan ia menderita lagi sekarang. Pembalap yang berpeluang juara memang selalu di atas masalah. Hal ini seperti yang dialami Valentino Rossi dan juga Marquez, ucap Pernat. Kini Fabio Quartararo merasa kehilangan segalanya saat mentas di MotoGP Teruel 2020. Merasa tak nyaman dengan kondisi motornya, Quartararo pun gagal menuai hasil manis. Karena itu Quartararo pun meluapkan kekecewaannya usai balapan rampung di gelar. Ia kini bertekad kuat untuk menepus hasil tersebut di balapan berikutnya, yang bertajuk MotoGP Eropa 2020. Saya tidak senang karena kami menemukan sesuatu yang positif saat pemanasan. Saya kehilangan segalanya dalam balapan. Perasaan di depan, perasaan di belakang. Saya tidak punya pegangan. Sangat aneh, ucap Quartararo. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sportmania! Terima kasih telah menonton video ini.